Oke teman-teman ini adalah jenis tupai tiga warna yang berasal dari pulau Kalimantan Habitat tupai tiga warna ini berada di pepohonan yang ada di wilayah Asia termasuk Indonesia seperti di pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan beberapa pulau kecil yang ada di Asia Tenggara Bajing tersebut juga dapat dijumpai di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, bahkan sampai China, India, dan Bangladesh Ciri-ciri tupai tiga warna yaitu jenis tupai yang satu ini sangat mudah dikenali meski oleh pemula sekalipun Sesuai namanya ia memiliki tiga warna di bagian punggung berwarna hitam, di bagian bawah bercorak merah kecoklatan, sedangkan di bagian tepi perut berwarna putih Mengenai ukuran tubuhnya sama seperti tupai pada umumnya yaitu 15-25 cm Untuk karakteristiknya hewan tupai tiga warna Karakter Bajing tiga warna tak jauh beda dengan karakter Sugar Glider atau Bajing pada umumnya saat di dalam air Sepanjang hidupnya lebih sering dihabiskan di atas pohon dengan cara membuat sarang dari ranting dan dedaunan Mereka akan turun dari pohon ketika lapar saja Tupai tiga warna sendiri merupakan hewan diurnal yang aktif di pagi hari hingga siang hari Kalau dipelihara di rumah akan menjadi hewan yang sangat lucu bahkan bisa dilatih dan dijinakan Yang penting tekun, rajin, dan sabar Jangan lupa perhatikan faktor-faktor penting dalam memelihara tupai tiga warna ini Mulai dari pemberian pakan, kebersihan kandang, dan lain sebagainya Jenis makanan tupai tiga warna ini yaitu berupa biji-bijian seperti jagung, kacang, dan juga buah-buahan seperti pepaya, pisang, dan apel Terkadang untuk memenuhi kebutuhan protein, Bajing tiga warna ini akan mencari makanan berupa serangga, jangkrik, ulat, hongkong, dan berbagai macam serangga Bisa teman-teman berikan juga bubur bayi rasa pisang layaknya sugar glider dan musang Cara memelihara tupai tiga warna ini Yang paling terpenting ialah kelayakan kandang, kebersihan kandang, pemberian pakan, lokasi kandang, dan perhatian dari pemiliknya Kandang yang layak adalah yang agak besar, minimal ada ranting-ranting di dalamnya Biar seperti di habitat aslinya Kemudian kebersihan kandang juga penting karena kandang yang kotor dapat menimbulkan bakteri penyakit, jamur, dan lain-lain Bersihkan sisa makanan yang mulai membusuk Sediakan air putih untuk minumnya Cuci kandang jika terlihat mulai kotor Lalu penempatan lokasi kandang juga penting Letakkan di suhu yang tidak terlalu dingin dan panas Bisa teman-teman jemur dipukul 7 pagi sampai 8 pagi Selama 15 sampai 20 menit saja Terakhir adalah perhatian dari pemiliknya Jika terlihat pucat dan sakit maka segera diobati Tanyakan kepada ahlinya Ajak dia bermain supaya jinak dan nurut Jangan bosan, kalau bosan lebih baik jangan pelihara Daripada nanti tidak terurus Perkawinan tupai tiga warna Puncaknya adalah antara bulan Juni dan Agustus Saat sudah terjadi pemijahan Maka biasanya akan mengandung bayinya selama 40 hari Dan bisa menghasilkan 3 sampai 5 anak Status bajing tiga warna ini apakah dilindungi? Kita patut bersyukur karena keberadaan hewan ini tidak begitu mengkhawatirkan Artinya spesiesnya masih banyak dan belum langka Populasi tupai belang tiga warna ini belum terlalu mengkhawatirkan Bagai mereka masih banyak Yang hidup di pepohonan Baik di wilayah Indonesia Maupun di negara lainnya sekitar Asia Tenggara Jadi sampai saat ini belum dilindungi Berapa harga tupai tiga warna? Harga tupai tiga warna relatif lebih mahal dibandingkan tupai kelapa Tupai kekes atau tupai tanah Kira-kira harganya hampir sama dengan sugar glider Saat ini bajing tiga warna dijual berkisar sekitar 300 ribu sampai 400 ribuan Tapi harga tersebut bukanlah patokan Bisa kurang atau bisa lebih tergantung kondisi kualitas dan domisili kota Anda Oke teman-teman demikian ulasan mengenai hewan unik bajing tiga warna ini Yang berasal dari Kalimantan Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin memelihara binatang Sekaligus bisa menambah wawasan teman-teman di rumah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!